hai 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 yo what's up guys balik lagi di Raja Marik channel makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raja Marik channel jadi di video Unbox dan review kali ini saya ingin sedikit lagi berbagi dengan kalian soal pembelian part Mini RC drift teman-teman nah ini dia giro dari omg outstanding model gear saya membeli giro ini dilapaknya super sih kalian bisa langsung cek aja lapaknya di sana cukup komplit sekali soal part-part mini RC dan saya membeli di harga 600.000 teman-teman untuk si giro omg ini Oke omg giro m3 for rsi drifting mini-z jadi juga bisa digunakan di rsi 1 super 10 tapi yang saya tahu omg juga mempunyai giro yang untuk rsi 1 super 10 jadi pakai giro yang mikro kecil ini juga bisa digunakan di 1 100.000 seperti itu dan kita bakal langsung buka aja apa aja yang didapetin dari giro omg ini kita mendapatkan stiker dari omg nya lalu satu buah giro nya dari omg m3 lalu colokan-colokannya seperti giro-giro micro pada umumnya seperti ini lalu ada tuas untuk tombolnya untuk ngatur gain yang ada di giro tersebut saya akan sedikit membandingkan dengan giro afrsi teman-teman yang versi tiga nah ini kalian bisa perhatikan dan ini giro omg saya juga penasaran membeli si giro omg ini apakah dia berbeda atau enggak nanti saya juga bakal tes pada rsinya kita bakal tes kayak gimana nah jadi kurang lebih afrsi versi 3 dan omg m3 ini menurut saya m3 di sini tuh versi 3 teman-teman jadi kita bakal bongkar kita bakal open the case dan biar kalian juga enggak penasaran kita bakal lihat dalamnya kayak gimana dan saya juga bakal buka lagi si giro afrsi ini seperti apa dan bagaimana jadi kita bakal tahu seperti oke teman-teman dan akhirnya udah saya bongkar ya dan buat teman-teman yang mungkin belum nonton video saya pernah juga ngebahas soal giro afrsi dan agfrsi itu sama atau enggak kalian bisa cek nanti di atas slingnya saya simpen dan sekarang pun saya akan sedikit membandingkan apakah sebenarnya omg atau afrsi versi 3 dan omg m3 ini sama atau enggak kita bakal bahas bareng-bareng untuk kalian semua Oke teman-teman sekarang kita bakal lihat si giro afrsi versi 3 dan giro omg m3 sekarang saya bakal memperlihatkan kalian dan membandingkannya seperti apa ternyata teman-teman kalau kalian bisa lihat dari penempatannya semuanya hampir sama bahkan bukan hampir sama tapi memang sama teman-teman kalau kalian bisa perhatikan teman-teman bagian limit gain ini yang omg ini yang versi 3 perbedaannya apa enggak ada lalu tombol reset sama posisi kabel colokan sama teman-teman dan yang bikin nggak bisa berbeda adalah kalau kalian bisa perhatikan di omg giro ini ada lambangnya agfrsi teman-teman Nah kalau kalian bisa perhatikan yang ini nah dan ini kasusnya sama seperti saya sudah membahas di YouTube saya kalian bisa cek di deskripsi yang afrsi dan agfrsi itu sama atau enggak Nah ternyata kalau kita bandingkan secara dibuka ya casenya dalamnya seperti ini sama ada lambang si agf-nya ini padahal giro dari omg dan ini giro afrsi tapi lambangnya agf dari satu pabrik yang sama jadi kalau kita ngeliat kayak gini teman-teman menurut saya adalah ya omg ini hanya nge-rebranding aja teman-teman merek yang sudah ada dia nge-rebranding tuh seperti barang yang udah ada tapi diperbarui aja dengan seperti mengganti namanya ini dari pabrik yang sama agfrsi tapi diri branding menjadi omg ini udah jelas sama-sama satu pabrik teman-teman untuk menguatkannya lagi mungkin saya bakal memperlihatkan ke kalian soal manual booknya oke sebelum memperlihatkannya saya bakal memasangkan kembali si kedua giro ini kita bakal pasangin lagi casenya sudah terpasangkan kembali teman-teman si casenya sebelum saya memperlihatkan manual booknya kita bakal lihat casenya dulu hanya perbedaan di bagian bentuknya aja ya teman-teman ternyata isinya sama aja dan nanti juga saya bakal sedikit mencobanya rasanya sama atau enggak nanti saya bakal tes saya bakal cek seperti apa Oke saya bakal memperlihatkan manual booknya oke teman-teman jadi sekarang kita udah masuk di layar PC dan saya bakal memperlihatkan manual book dari omg giro nah oke nah kita udah masuk ya teman-teman di sini user manual dari giro omg ya teman-teman kalian bisa lihat sedikit seperti ini dan saya akan membuka atau membandingkan dengan si giro afrc yang versi 3 teman-teman Oke kita bakal lihat dari fungsi instruksinya ya kita bakal samain nggak ada perbedaan sama sekali atau ada perbedaannya kalian ini tanda panas saya bisa lihat di sini ini fungsi instruksi dari giro omg dan yang ini di si giro afrc versi 3 kalau kalian bisa perhatikan teman-teman di sini eva travel settingnya eva travel setting bla 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 semuanya sama kalau kalian mau baca perlahan silahkan tapi saya bakal menjelaskan langsung aja jadi biar nggak biar nggak lama ini sama eva travel settingnya sama omg sama si afrc versi 3 sama riset travelnya risetnya di omg sama si afrc versi 3 sama kalau kalian mau baca silahkan giro direction nya sama teman-teman enggak ada yang beda sama sekali semuanya sama teman-teman kalau kalian mau baca silahkan atau kalian mau buka webnya langsung boleh lalu berikutnya diagram diagramnya saya bakal memperlihatkan diagram diagram dari si omg ya ini diagramnya save gambarnya kursor PC saya di sebelah kiri yang ini ini omg ketiga kalau kalian bisa perhatikan diagramnya nggak ada yang berbeda teman-teman semuanya sama enggak ada yang berbeda sama sekali kalau kalian mau buka atau melihatnya sendiri silahkan yang jelas ini sama kita bakal lihat lagi yang lainnya berikutnya disini receiver connect input signal mode nah disini kalau kalian bisa perhatikan dan kalian juga kalau mau baca atau buka webnya silahkan teman-teman intinya saya bakal langsung aja menjelaskan kalian ini semuanya sama-sama-sama semua nggak ada yang berbeda sama sekali teman-teman semuanya sama keada yang beda sama sekali lalu berikutnya limit gennya ya sama limit gennya kalau kalian bisa perhatikan disini limit game ini limit game dari afrc ini omg dan cara menggunakan atau mengaktifkan si giro omg pun kalibrasinya sama kayak si afrc teman-teman seperti itu oke teman-teman jadi intinya saya sudah memperlihatkan manual booknya kalau kalian yang masih penasaran atau yang masih kurang serb misalnya mungkin ini berbeda si afrc sama omg ini ya kalian bisa riset sendiri kalian bisa mencarinya info sendiri juga gitu ini info dari saya untuk kalian semua nah jadi saya udah memperlihatkan si manual booknya dari omg sama si afrc kurang lebih seperti itu dan saya katakan sama teman-teman Oke kita balik lagi ke TKP gimana teman-teman kalian tadi udah ngeliatnya sendiri manual booknya udah nggak bisa mengelak lagi sih ini kalau menurut saya ya omg ini ya sama-sama aja satu pabrik sama afrc ini teman-teman jadi intinya barangnya satu pabrik hanya beda bentuk aja teman-teman isinya sama brand dari agf dari satu pabrik yang sama seperti itu kalian bisa ngeliat sendiri spesifikasinya afrc versi 3 dan omg m3 ini seperti apa dan ternyata semuanya plek sama nggak ada yang beda teman-teman seperti itu kenapa saya juga bisa saya bilang ini hanya rebranding ya udah udah terbukti seperti itu teman-teman jadi intinya kalau kalian ingin membeli si omg ini yang penting saya sudah membahasnya untuk kalian semua bahwa ya afrc agfrc omg ini sama-sama dari pabrik yang sama hanya diri branding aja dengan nama label yang baru seperti itu jadi kita bakal tes ya teman-teman si giro omg ini yang versi tiganya sudah menempel di kit wl toy saya jadi nanti saya bakal coba mainin dulu menggunakan afrc versi 3 ini dengan gen yang bisa makan jadi nanti saya bakal merasakan rasanya sama atau enggak pada saat menggunakan si omg ini lalu berikutnya teman-teman cara instalasinya pun ya sama seperti afrc versi 3 ini Oke kita bakal cobain aja di track ya oke teman-teman jadi kita bakal cobain si giro omg ini tapi sebelumnya saya bakal mencoba dulu si giro afrc ini karena saya akan membandingkan rasanya seperti apa dan bagaimana untuk di giro afrc ini kalian bisa perhatikan limit gainnya saya posisi di atas atau standar bawaannya dari pabrikannya masih di tengah seperti itu masih standar lalu dari remote sendiri channel tiganya saya menggunakan gen giro nya 48% nanti saya juga bakal menggunakan di giro omg ini juga settingannya sama gennya di 48 dan limit gainnya set standar masih posisi berada di tengah saya bakal coba mainin rasanya bagaimana oke teman-teman dan akhirnya baterainya udah saya pasangin dan saya tidak menggunakan mode sensitif ya pada giro nya dari lampunya kalian bisa perhatikan jadi saya bakal mainin enggak usah banyak-banyak saya bakal cuma coba coba tes-tes aja seperti apa nanti settingannya pun enggak akan dirubah dari remotenya dengan settingan yang sama teman-teman jadi saya bakal mencoba memainkannya apakah rasanya nanti sama atau gimana limit gainnya kalian bisa perhatikan disini nilainya di 48 ya gennya Shigeru afrc versi 3 ya Oke teman-teman Sudah pengetesannya menggunakan Giro AF RC versi 3 Dan sekarang saya bakal coba ganti menggunakan Giro omg ini Seperti apa rasanya nanti saya bakal langsung kasih tau ke kalian Dan saya bakal coba ganti dulu Oke teman-teman akhirnya si Giro omg nya sudah terpasang dikit wl toy saya Udah disetting Kabel-kabelnya udah tercolok semua Nah disini saya tidak menggunakan mode sensitif Disini saya menggunakan mode standar Mode biasa Kalau mode sensitif Dia ditandai dengan lampu led yang warna merah Rasanya seperti apa dengan settingan yang sama Limit gain nya masih posisi di tengah Masih standar gak saya ganti-ganti Seperti di Giro AF RC yang tadi Dari bawaannya pun saya gak pernah setting sama sekali Limit gain nya masih tetap di posisi di tengah Lalu untuk settingan remote nya Kalian bisa perhatikan disini gak ada yang dirubah juga Oleh saya Nilai gain Giro nya masih sama di 48 ya Nah masih di 48 Jadi kita bakal cobain aja Dan saya bakal ngerasain gimana rasanya sama atau enggak Oke teman teman Jadi kesimpulannya seperti apa kita bakal bahas Kita balik lagi ke TKP Oke teman teman Nah dan sekarang kita bakal ngebahas soal si Giro OMG nya setelah Kita tadi tes tes di track seperti apa Untuk instalasi pemasangan cara menggunakan OMG ini Plug sama purchase seperti AF RC versi 3 teman teman Jadi saya gak perlu menunjukkannya lagi disini Karena sama Kalian bisa cek aja di video saya soal AF RC versi 3 ini Oke teman teman Jadi setelah saya memainkan tadi di track Pada awal menggunakan AF RC versi 3 dengan settingan yang sama Dengan terakhir saya menggunakan Giro OMG M3 ini Dengan settingan yang sama juga di remote teman teman Ternyata yang saya rasakan adalah Yaitu sama teman teman Jadi gak ada perbedaan sama sekali Jadi rasanya sama aja kayak menggunakan Giro AF RC versi 3 Seperti itu teman teman Tetapi setidaknya jadi kalian tahu teman teman Jadi pada saat ingin membeli Giro Lagi bingung sedang membandingkan AF RC atau AGF RC atau OMG Nah sekarang kalian udah tahu dengan melihat video ini Jadi intinya balik lagi ke kalian Kalian ingin menggunakan Giro apa Karena micro Giro yang sama dari satu pabrik adalah AF RC dan OMG Sebenarnya semuanya adalah AGF RC teman teman Dari satu pabrik yang sama Yang penting kalian gak penasaran lagi Soal kedatangan Giro baru dari OMG ini yang micro Yang penting kita udah unboxing dan review Kita tadi udah open the case juga Dan saya udah mencobanya di track seperti apa dan bagaimana Jadi mungkin cukup teman teman di video kali ini Soal unboxing review open the case si Giro OMG ini teman teman Makasih banyak buat teman teman semua yang selalu support channel saya ini Jangan lupa di like dan di share video ini ke teman teman kalian semua Dan jangan lupa subscribe juga Karena subscribe itu gratis Lalu aktifin tombol loncengnya Biar kalian selalu dapet info dan update soal video terbaru dari Raija Malik Channel Karena di Raija Malik Channel semuanya serba ada Makasih teman teman See you next time di video kalian berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya